Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Halo selamat pagi Sobat Medkom Semangat pagi di minggu pagi Sambil ngopi kita diskusi Dan pagi ini di program Cross Check Seperti biasa sumber informasi di minggu pagi Kita akan mengulas tentang Di edisi kali ini kita akan mengulas tentang Menguak penyebab bengkak BPJS Kesehatan Karena memang dalam sepekan terakhir ini kita tahu Ada pernyataan yang mungkin bisa disebut mengejutkan Dari seorang Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Yang mengatakan bahwa salah satu penyebab bengkaknya Klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan Adalah tindakan dari dokter yang dinilai berlebihan Sehingga harga menjadi tinggi dan akhirnya menumpuk Ada beberapa contoh nanti bisa kita ulas Dan kita akan langsung tanyakan pada pagi hari ini Dengan sejumlah narasumber yang sudah datang Di abnormal coffee roosters Yaitu ada Dr. H. N. Nazar, Kabiru Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI, selamat pagi Selamat pagi Walaikumsalam Bener gak ini dokter penyebabnya ini yang kemudian bengkak Nanti dijawab ya Kemudian ada Anwar Hafidt, anggota Komisi 9 DPR RI Pak Anwar, selamat pagi Minggu-minggu kita ambil ke sini dulu gak apa-apa ya Siap, siap Ini dikeluarkan ditinggal sebentar lah Paling sejam dua jam Lalu ada Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Selamat pagi Bang Timbul, terima kasih sudah hadir Nah langsung saja mungkin kita tanyakan ke IDI ya Karena memang setelah Menteri Kesehatan, Dr. Tarawan Mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan itu IDI segera menggelar pertemuan Atau rapat mendadak, menyikapi Rapat mendadak ya Menyikapi pernyataan dari Menteri Kesehatan ini Artinya apa, IDI setuju Oh ya memang begitu atau bagaimana Bahwa dokter ini penyebab Salah satu penyebab dari membengkaknya BPJS Kesehatan ini Ya, terima kasih presenter Dan para audiens yang lain Terima kasih belum bisa di rumah Begini sebenarnya Kami sulit menjawab apakah benar Ini menohok nih pertananya Menjadi kami penyebab Cuman saya berapa kali Timbul barangkali Nanti bisa juga membantu lah Kalau kita lihat bahwa Tindakan, kita persempit saja Tindakan dokter penyebabnya Belumnya juga ada masalah Obat dan alat kesehatan juga menjadi penyebabnya Jadi membengkak Saya persempit saja dari tindakan dokter Karena tadi ini adalah untuk di announce ke publik untuk meluruskan masalah ya Baik Dan kami sama sekali juga pesan ketua umum kami itu Ini tidak ada urusannya dengan bela-membela dokter Karena ini kepentingan publik Itu dulu Notasinya seperti itu Nah, kembali kepada penyebab tadi itu Tindakan yang tindak indikasi Nah, ini sangat menyentuh profesi Terlepas dari Apakah memang exactly letter-lepnya seperti itu Itu kami tidak menjadikan soalan dulu itu Namun, kalau tindakan dokter Atau dalam tatanan bahasanya Tindak medis yang menjadi persoalan itu Berarti ada tindak profesi yang salah Ada tindak medis yang salah Dalam hal ini Nah, jadi dalam hal ini kami ingin meluruskannya itu begini Kita mundur sedikit-sedikit saja Supaya tidak buang waktu Tindak medis ini atau indikasi ini Itu sudah ditentukan berabat-abat yang lalu Atau kita kembali di negeri ini saja Sudah ada ketentuan Bung Timbul Mungkin masih ingat 2013-2014 kita memperdebatkan ini Mengenai awal-awal akan dilansirnya BPJS ini Sudah ada untuk mengatur itu Sudah ada yang disebut PNPK PNPK itu pedoman nasional Pelaksanaan praktek kedokteran Lalu ke bawahnya Rumah sakit Dia akan menerjemahkan Rumah sakit bersama organisasi profesi Menerjemahkan dalam bentuk PPK namanya Bagaimana praktek klinik Kemudian yang paling ujung itu Sudah setiap dokter Untuk setiap dokter Itu ada CP itu ya Di clinical pathway Nah semuanya itu harus masuk di situ Enggak bisa enggak Itu dari segi profesi Kalau diselisihnya itu Bukan hanya sekedar dari rumah sakit Bukan hanya dari segi Dari pembayar Dalam hal ini asuransi atau BPJS Tapi Dari profesi Dia pasti kena sanksi Sanksi etika dan sanksi disiplin Itu dulu Nah itu satu sisi Lalu Indikasi ini juga Tidak bisa Apa namanya Terpantau Dengan jelas Jadi tidak bisa hanya Setelah indikasi Setelah tindakan dilakukan Baru ketahuan Enggak Jadi Baik rumah sakit Disitu ada Komite yang mengewasi Indikasi apa enggak nih CP tadi Yang saya bilang tadi Clinical pathway Kemudian BPJS sendiri Nah kita menyinggung BPJS sekarang Yang akan Memberikan Backing Finansial Kalau enggak Menemukan disebut Jurubayar Loh iya Loh iya Yang membacking finansial itu Dia juga Dulu ditempatkan Dua tahun pertama itu ada Ada disitu Verifikator Ini tempatan BPJS Sekarang verifikatornya rumah sakit Verifikator ini Baru aja dia diagnosa Saya General Surgeon Bedah umum Lalu saya berkonsentrasi Di bedah Apa namanya Emergency gitu Sangat Sangat berkaitan langsung Dengan ini Begitu saya tegakkan Diagnosa Itu Pak Anwar Itu udah ditolong Oh Ini Ini cocok apa tidak Dengan apa yang akan saya lakukan Lalu kemudian Dilihat lagi Cocok tidak Kalau memang cocok Apa yang akan saya lakukan Kemudian Cocok tidak Dengan obat yang akan saya pakai Belum diapapain nih Oke Keluarlah oleh UPJ namanya Unit Pelayanan Jaminan itu Mengatakan Oke Walaupun Itu sifatnya yang berjaya Silahkan jalan Jadi intinya begini dok Semuanya itu Sesuai Dengan Prosedur yang ada Karena juga melalui Pengawasan-pengawasan tertentu Ada verifikator yang lebih Ya internal Mumpun eksternal Sudah verifikator yang Sehingga Kalau disebut Ada tudingan dokter Memberikan Tindakan medis Yang berlebihan Padahal Ini yang disebut Contoh ya Ini yang disampaikan oleh Menkes ini sebenarnya Menyebut data Bahwa klaim di 2018 Operasi cesar Saja mencapai 260 triliun Klaimnya Kemudian Pengobatan jantung 10,5 triliun Betul Lalu Menyinggung juga Soal cesar tadi Perbandingan Kelahiran dengan Operasi cesar Yang mencapai 45% Padahal standar WHO 20% Adalah 20% Oke Artinya Disitu ada tindakan-tindakan Berlebihan Yang oh pantas Klaimnya sampai besar Contoh juga yang lain adalah Kanker stadium 1 itu Tidak perlu kemosistemik Tapi banyak dilakukan Sehingga Ya itu tadi Klaimnya menjadi Memengkak Oke Boleh saya jawab ya Gini Kita mulai dari Dari cesar itu tadi Saya Tidak akan mengatakan Atau tidak sedang Mengatakan Bahwa Ada pengambilan data Yang berbeda WHO itu Untuk negara perkembang Mengatakan 20% Dari seluruh Persalinan Jadi ada Seluruh persalinan Kan begitu ya Bung Timur ya Ada seluruh persalinan Apakah itu persalinan Bentuknya Apakah dengan Sesar Kita sebut aja Sesar ya Seksio sesar Apakah dengan Dibantu oleh Doktor Dari seluruh Dari seluruh itu 20% Nah Yang kami Tenggarai 45% ini Saya gak mau Mengatakan itu Salah data Tidak Atau salah sumber Juga tidak mau Kita saling percaya Itu kualitas saya Beliau itu Itu Diambil dari Seksio sesaria Yang dilakukan Di rumah sakit Nah Rumah sakit Rumah sakit Rujukan Bisa gak dibayangkan Dari seluruh persalinan itu Ada kesulitan Bidan sulit Ke dokter Satu tingkat naik Dokter sulit Ke rumah sakit Jadi terkumulasi lah Semua kasus-kasus sulit Kasus-kasus persalinan sulit Di rumah sakit Nah Pasti Kalau dibandingkan dengan Populasi Keseluruhan Pasti lebih banyak Bisa dipahami kan Pasti lebih banyak Orang di tempat merujuk Oke Nah itu mungkin Salah Berarti salah data Maksudnya ini Saya tidak sedang mengatakan itu Tetapi apa Mari kita sama-sama melihat Tapi yang kami Kami telah selama ini Di data itu juga Di Indonesia terjadi Kan itu 20% Iya Kalau saya gak salah Kami mendapat Kami klarifikasi Dengan POGI Persatuan Obstetri Ginekologi itu Itu data di Indonesia Itu 28% Oh memang lebih Tapi 28% 28% Tidak 45% Jadi ada diskrepensi Antara 28% Dengan 45% Itu mungkin mengambil Sumbernya ini Kalau kami mengambil Dari seluruh persalinan Sedangkan Yang diambil itu Dari Data Tindakan di rumah sakit Itu Di situ Satu hal Nah kemudian Mengenai Pemasangan ring Itu Sangat jantung Benar Gini Sampai tinggi angkanya Yang Kami juga Segera mengklarifikasi Ke PERKI Walaupun PERKI ini Salah satu Di antara Yang setahu saya Perhimpunan dokter spesialis Yang ketat Dalam hal ini Contoh ketatnya Begini Dulu Sebelum BPJS Merek-merek Untuk pasang stand Itu yang paling terkenal Bung Timbul ya Itu Kalau gak dikatakan Ratusan Itu puluhan Sekarang Empat tahun terakhir ini Kalau saya gak salah Atau tiga tahun terakhir ini Mereka Berinisiatif Terutama Di rumah sakit Saya sebut rumah sakitnya lah Bukan Tidak mau menyebut rumah sakit lain Yang jadi rujukan Di rumah sakit Hanya tiga Itu suatu bentuk Untuk Memenurunkan Biaya-biaya Biaya pasang ring Dan setahu kami Dan itu kita Klarifikasi Dari tiga itu Itu diambil Mutu terbaik Mutu terbaik Dan harga terendah Jadi Agak aneh memang Kalau ditanya orang Loh bagaimana bisa Mutu terbaik Harga terendah Justru dengan itu Yang banyak tadi Yang puluhan Jenisnya itu tadi Diperkecil Akhirnya terjadilah Persaingan mereka sendiri Kita bisa mencari Mutu terbaik Tapi harga termurah Itu satu hal Itu ada datanya Mohon maaf Jangan diminta ke saya Ada HP saya Tapi kan Bukan ini Lebih naf Boleh sebenarnya Bukan data Tapi Itu satu hal Lalu Biaya itu Di ASEAN Itu terendah Sebenarnya Cuman memang Yang tadi disebut Dr. Terawan Menkes itu adalah Perkara bahwa Biaya itu Menjadi sekian triliun Tentu ya Diitung-itung Tentu tinggi Karena di dunia Bukan hanya di Indonesia Itu dulu Di dunia itu Dari empat penyakit terbesar Itu jantung paling tinggi Di Amerika pun juga begitu Di negara yang maju Jantung tertinggi Ya kan Badan baru yang lain-lain Di bidang saya malah nomor lima Traumatologi itu Jadi Jadi Secara statistik Walaupun Apalagi Secara kenyataannya Memang penyakit jantung itu Pasti berbeda tinggi Oke Itu satu hal Nah satu lagi Biar saya teruskan Ini bukan mau Sebelum saya ke komisi 9 ya Pak Iya sebelum komisi 9 Ya supaya nyambung ya Dan satu lagi Saya Salah satu Dokter Yang Sangat Antusias dengan BPJS Oke Malah saya diserang kawan-kawan saya Abang nih Bukan Tapi bukan itu Karena universal coverage Jadi Kenapa saya katakan begitu Kenapa Ini ajaib nih BPJS nih Mulai sini Ajaib nih Bu Kenapa BPJS ajaib Tidak banyak negara Ini supaya Nggak salah Nggak salah catat nanti ini Kawan-kawan media Tidak banyak negara Yang memberikan jaminan Semua penyakit Untuk semua Rakyatnya Itu ajaib Makanya saya penganjur Saya persemangat Tapi ada suatu konsekuensi Ada suatu konsekuensi Apa itu konsekuensi Kalau health insurance itu Yaitu Dengan terbukanya Kesempatan ini Dengan terbukanya kesempatan ini Bukankah Apa namanya Pelanggannya Kalau kita mau Beristilah Pasar Itu bukan Pelanggannya makin banyak Akibatnya apa Yang tadinya Orang-orang yang berobat jantung Itu adalah orang-orang yang mampu Sebelum BPJS nih Orang yang punya duit Karena sanggin mahalnya Bukan mahalnya Indonesia Bukan mahal dasar dokter Mahalnya Allah Ya kan Orang-orang BPJS Nah Dengan terbukanya itu Bukannya orang berduyun-duyun Itu 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 satu hal Jadi konsekuensinya begitu Konsekuensinya Budgeting Ya kan Konsekuensi finansialnya Pasti membangkak Dan saya yakin Pemerintah tidak akan Tidak akan Apa namanya Tapi begitu dikembalikan Kesalahnya dokter Jadi Iya Gak terima dokternya begitu ya Tunggu dulu Jangan sampai kesana dulu Nanti dia bilang Saya hanya bela dokter Gak boleh begitu Nanti Gak boleh Dari ini bukan harus bela dokter Nah Enggak selamanya Enggak selamanya Kami Mendahulukan membina Daripada membela Oke Enggak boleh Nah itu Itu satu Satu lagi Satu hal yang lain Kita kasih komisi Sembilan dulu Nanti Singgung Mengenai kanker Nah sekarang begini Stadium 1 Mendapat chemo Saya mengatakan Saya perbaiki Saya belum akan Mengatakan bahwa Itu ada suatu Apa namanya Mungkin Kesalahan mencatat Itu Begini Kan tadi kita Saya sudah Saya sudah Sampaikan bahwa Ada tatanan Dari mulai bawah ya Dari Ada clinical pathway Ada PPK Ada PNPK Orang chemo ini Itu yang merupakan itu Biasanya orang-orang Bedah dan Dikerjakan nanti Kemoterapi oleh Kawan-kawan Masih banyak Umumnya Itu juga berlapis Begitu satu item Obat saja Tidak cocok Dengan kasusnya Itu Tidak akan dibayar Dari atas Dan juga Tidak akan diizinkan Dia memberikan chemo Itu Peraturan chemo ini Ketat sekali Karena Chemo Bahwa obat ini racun Semua kita tahu Tapi dengan takaran tertentu Dia akan menjadi obat Tapi chemo ini Lebih spesifik lagi Gak bisa Jadi Nah Tapi Kami juga Selalu Dan akan Memperketat lagi Selalu dan akan Memperketat lagi Pengawasannya seperti ini Tapi yang sampai kami tahu ini Ada satu contoh Yang Ada contohnya begini Masyarakat kita Terutama di borderline Yang berbatasan Dengan Dengan luar Ya Yang dekat dengan Negara tetangga Mereka berobat ke sana Ini satu contoh Makanya itu juga besar Berobat Jadi ada yang usah Blah-blah-blah Karena Dengan Era BPJS ini Yang ngajahi Menurut Anda tadi ya Itu kan Biaya Biaya chemonya Mahal Mereka pulang Berobatnya Dengan BPJS Itu ada Buktinya Sehingga Membekalkan itu terjadi Jadi ada Peningkatan Lipada peningkatan Jumlah pasien Gara-gara Semua akses dibuka tadi Bukan karena Tindakan dokter yang Mengambil dengan Tindakan yang maksimal Bermahali tadi Tapi Tolong digarisbawahi Bukan Saya mengatakan bahwa Justru koronator buka ini Jadi begini Itu enggak Itu negatif feedback namanya Itu dulu Baik Kita tahan dulu Muncul dari Menkes Jarang sekali ini muncul Keluar langsung Dari justru Stakeholder Biasanya Mungkin kalau Bang Timbul Yang ngomong Itu masuk AK Ini dari Menteri Komisi 9 Melihatnya seperti apa Ketika ada Apakah memang Dokter Terawan Sedang mengungkap Yang selama ini Tabu dibicarakan Atau Kemudian Justru mau belak-belakang Atau bagaimana Sebenarnya Dalam rapat kemarin Hasilnya seperti apa juga Terima kasih Bicara soal BPJS ini Memang menjadi menarik Setelah Presiden mengeluarkan Keputusan Tentang Kenaikan juran BPJS 100% Mulai disitulah Pembicaraan ini menjadi hangat Dan Kami di Komisi 9 Sudah dua kali Melakukan rapat Dengan pendapat Dengan Pak Menteri Kita mencoba Melihat sebetulnya Persoalan yang sebenarnya Sehingga Kebijakan negara Yang Menurut kami Melihat bahwa BPJS ini Adalah salah satu Solusi Bagaimana Memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Tapi Tidak berarti Bahwa Kebijakan itu Sudah Bebas dari persoalan Nah oleh karena itu Kami mendorong kepada Kementerian Kesehatan Supaya ini Dilakukan evaluasi Secara total Bahwa BPJS ini Apa disampaikan oleh Pak Menteri Itu adalah salah satu Salah satu Dari sekian Banyak persoalan Yang ada di dalam BPJS itu sendiri Soal tindakan dokter ini? Ya itu hanya Sebagian kecil Hanya salah satu Banyak persoalan Sebetulnya Sehingga ini Perlu kita Kita Apa Lakukan kajian Bersama Pemerintah Kemudian Semua pihak Yang terkait dengan Khususan BPJS Tapi di Komisi 9 Kami tidak Mau terlalu masuk Di soal teknis Yang kami Perjuangkan Terutama Di Komisi 9 Karena itu Adalah bagian dari Leading sektor Komisi kami Bagaimana Bahwa Kebijakan Kesehatan Di Indonesia Ini Menjadi Prioritas Salah satu Juga Yang menjadikan Persoalan BPJS Ini karena Keberpihakan Anggaran Kepada Kesehatan Itu belum Maksimal Coba mari kita Lihat Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Di dalam Indeks Pembangunan Manusia Menjadi Salah satu Ukuran Pembangunan Yang Dianud Oleh dunia Kemudian Di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals Bahwa Kesehatan Ini adalah Menjadi Salah satu Prioritas Utama Dalam Pembangunan Tidak Adanya Keberpihakan Anggaran Dimananya Nah Mari kita Lihat Di dalam Undang-Undang Disebutkan Anggaran Pendidikan Itu Mencapai 20% Sementara Anggaran Kesehatan Itu 5% Sementara Ini Dua hal Yang Menjadi Kebutuhan Dasar Rakyat Kalau Ini BPJS Kurang Ke BPJS Defisit Kemudian Tadi Sebutkan Pelayanan Rumah Sakit Dan Sebagainya Saya Kira Itu Merupakan Banyak Faktor Selain Yang Disebutkan Oleh Pak Dokter Tapi Itu Merupakan Salah Satu Faktor Penyebab Oleh Karena Itu Tentu Kita Berharap Bahwa Kedepan Ini Satu Solusinya Adalah Keberpihakan Pembangunan Di bidang Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Dasar Rakyat Ini Mari Kita Seimbangkan Pendidikan Kesehatan Dan Bagaimana Rakyat Berpendapatan Kira Kira Jadi Harus 20% Juga Artinya Kalau Kita Komitmen Tentang Dua Tujuan Pembangunan Nasional Kita Maka Kita Harus Komitmen Sama Kita Samakan Pembangunan Kesehatan Dengan Pembangunan Pendidikan Katakanlah Nah Itu Baru Dari Satu Sisi Kemudian Bicara Soal BPJS Kalau Kami Di Komisi Sembilan Lebih Menyoroti Soal Data Data BPJS Ini Data Peserta BPJS Ini Menjadi Persoalan Ada Beberapa Hal Yang Kami Temukan Dari Diskusi Dengan Kementerian Dan Pihak Pihak Lain Kemudian Hasil Peninjauan Kami Di Lapangan Beberapa Waktu Ini Lakukan Kunjungan Spesifik Di Beberapa Daerah Kami Menemukan Memang Persoalan Kepesertaan Ini Menjadi Salah Satu Penyebab Apa Yang Menjadi Penyebab Soal Kepesertaan Yang Pertama Banyak Sebetulnya Ada Orang Banyak Rakyat Kita Ini Yang Masuk Di Dalam Kepesertaan BPJS Ini Karena Terpaksa Mereka Terpaksa Masuk Karena Undang Undang Karena Undang Dan Kemereha Harus Berobat Tidak Ada Jaminan Lain Mereka Sebetulnya Tidak Mampu Kenapa Bisa Begitu Yang Pertama Pendataan Orang Miskin Ini Kita Semua Tahu Bahwa Pendataannya Yang Pertama Soal Kepesertaan Ini Itu Leading Sektor Adalah Kementerian Sosial Kemudian Juga Mengambil Referensi Dari BPS Saya Ingin Menyampaikan Pada Forum Yang Baik Ini Bahwa Kita Ini Bangsa Ini Kita Pemerintah Termasuk Semua Pihak Melihat Bahwa Kemiskinan Itu Begitu Mudah Kita Kita Lihat Di Lapangan Bahwa Dengan Ada Ukuran Ukuran Seperti Kementerian Sosial Memberi Ukuran Ada Sepuluh Ukuran Orang Miskin Sehingga Kalau Orang Tidak Masuk Dalam Ukuran Itu Maka Dia Dikategorikan Tidak Miskin Contoh Misalnya Saya Ini Pengalaman Bupati Dua Periode Di Morowali Yang Coba Menangani Soal BPJS Ini Kalau Ada Masyarakat Kita Masyarakat Kita Misalnya Dia Punya Rumah Katakannya Punya Motor Satu Sepeda Motor Di Dalam Rumah Maka Berdasarkan Ukuran Itu Dia Tidak Masuk Dalam Kategori Miskin Sehingga Dia Harus Membayar BPJS Itu Untuk Dia Berobat Mandiri Maksudnya Ini Parahnya Lagi Ini Yang Perlu Kita Pikirkan Bersama Sistem Pendataan BPJS Ini Menggunakan Kartu Keluarga Misalnya Saya Punya Keluarga Tujuh Tujuh Orang Dalam Saya Sakit Sebetulnya Saya Sendiri Bisa Saya Bisa Membayar Yuran Itu Tapi Karena Sistem Pendataannya Berdasarkan Kartu Keluarga Maka Semua Orang Dalam Rumah Itu Harus Mendaftar Kalau Tidak Mendaftar Tidak Diterima Sebagai Peserta BPJS Sehingga Dengan Demikian Saat Saya Mendaftar Pertama Saya Bisa Membayar Bulan Pertama Kemudian Bulan Selanjutnya Saya Tidak Sanggup Kenapa Karena Mereka Tidak Punya Pekerjaan Tetap Dan Kita Perlu Tahu Di Indonesia Ini Angkatan Kerja Kita Lebih Baik Angkatan Kerja Non Formal Informal Dan Informal Ini Mereka Yang Tidak Gaji Tetap Contoh Misalnya Petani Petani Penggarap Kita Buruh Buruh Kuli Kuli Bangunan Pekerja Serabutan Mereka Pada Saat Dapat Pekerjaan Bisa Membayar Yurah Itu Tapi Pada Saat Tidak Pekerjaan Nelai Yang Kita Tidak Melaut Saat Itu Mereka Tidak Bisa Membayar Terpaksa Mereka Menjadi Beserta Mandiri Karena Tidak Tercover Di Dalam PBI Ini Apakah Agak Berbeda Disampaikan Oleh Presiden Bahwa Ketika Sida Ke Berapa Tempat Presiden Itu Menggaris Bahwa Ada 133 Juta Masyarakat Yang Ikut Dcover Oleh APBN Dan APBD Iya Benar Jadi Apa Disampaikan Oleh Bapak Presiden Bahwa Itulah Peserta BPJS Kita Jumlah Penduduk Kita 260 Juta Kemudian Tercover Di Dalam Pesertaan Itu Dari Segala Sumber Itu Ada 220 220 Ya Itu Berarti Masih Ada 40 Juta Persoalannya 40 Juta Ini Siapa Mereka Kalau Dia Masuk Mandiri 40 Juta Ini Katakanlah Masuk Mandiri Karena Dia Persoalan Tidak Tercover Tadi Dalam PBI Kemudian Dia Tidak Punya Pekerjaan Karena Kita Harus Realistis Melihat Bahwa Data Menunjukkan Pekerja Informal Lebih Banyak Serabutan Daripada Pekerja Formal Sebenarnya Tidak Mampu Itungannya Oleh Karena Itu Itu Persoalan Data Nah Pada Saat Mereka Tidak Membayar Ini Akan Menjadi Masalah Bagi BPJS Pesertaan Sudah Terhitung Kemudian Tidak Dibayar Nah Yang Kedua Soal Tadi Saya Kira Artinya Ini Ada Penunggak Yang Secara Terpaksa Akhirnya Karena Pengelola Datang Pengelola Datang Salah Dan BPK BKP Membuktikan Itu Ada Beberapa Data Ada Dua BKP 27.4 Itu Yang Bermasalah Data Ini Bermasalah Karena Mungkin Satu Mereka Harusnya Mampu Ada Juga Pendataan Ini Yang Kita Tidak Bisa Pungkiri Ada Juga Pendataan Yang Mungkin Karena Tidak Objektif Ada Ada Orang Yang Harusnya Tidak Bisa Tidak Masuk Kemudian Masuk Dan Sebagainya Jadi Apa yang Anda Ceritakan Sebenarnya Menjadi Kelihatan Besar Persoalannya Ada Persoalannya Memang Jauh lebih Besar Dibandingkan Apa yang Dikatakan Menteri Kesehatan Kemarin Seolah-olah Ketika Menangkep Pernyataan Itu Seolah Masalah Paling Utama Tindakan Dari Dokter Yang Memang Berlebihan Sehingga Terserah Banyak Angkanya Besar Yang Tidak Perlu Dikemu Dikemu Misalnya Kayak Begitu Lalu Yang Tidak Perlu Disesar Disesar Jadi Anda Melihat Bagaimana Apa yang Kira-kira Dimaksud oleh Menteri Kesehatan Menyembunyikan Pasalah Besar Sebenarnya Itu Kalau Menurut Kami Salah Satu Bagian Dari Persoalan Membangkaknya Ini Karena Kenapa Tapi kami Melihat Di Komisi Seperti Soalan Teknis Di Rumah Sakit Tapi Ada Juga Orang Yang Mampu Yang Memanfaatkan BPJS Ini Katakanlah Karena Penyakit Jantung Jantung Penyakit Yang Memerlukan Waktu Yang Lama Ada Orang Sebenarnya Tidak Perlu Masuk Di BPJS Harusnya Dia Masuk Di Asuransi Yang 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 Suasta Yang Lebih Mahal Tapi Karena Saya Sudah Bayar Tidak Dia Harus Beralih BPJS Karena BPJS Menanggung Itu Dan Kemudian Perawatannya Panjang Kelas Satu Kan Bisa Nah Kira-kira Ini Salah Satu Juga Penyebabnya Karena Kalau Kita Melihat Fenomena Di Lapangan Juga Bahwa Ya Banyak Juga Memang Masyarakat Kita Hari Ini Yang Karena Terbukanya BPJS Seperti Disampaikan Tadi Dulu Kan Mereka Tidak Kalau Ada Orang Sakit Sakit Jantung Dulu Mereka Pasra Di Rumah Bagi Orang Orang Susah Tapi Dengan Adanya BPJS Ini Yang Mereka Harus Menikmati Layanan Itu Kira-kira Jadi Bagi Kami Saya Di Komisi Sembilan Tidak Melihat Secara Teknis Tapi Kami Ingin Mendorong Agar Pemerintah Pertama Lebih Memberi Perhatian Kepada Pelayanan Kesehatan Artinya Negara Harus Hadir Di Sini Oke Sebagaimana Hadirnya Bidang Pendidikan Maka Negara Juga Harus Hadir Di Bidang Kesehatan Anggaran Tadi Ya Sekarang Yang Kedua Sekarang Kalau Kita Menyoroti Defisit BPJS Ini Kan Bukan Terjadi Di Tahun 2019 Ini Terjadi Sejak 2014 Terakumulasi Masuk Di 2019 Sehingga Kita 32 Triliun Yang Jadi Pertanyaan Juga Kami Dengan Bapak Menteri Waktu Kita RDP Kenapa Dari Tahun Ketahun Tidak Diselesaikan Masalah Ini Kemudian Sekarang Menjadi Problem Maka Kebijakan Yang Paling Gampang Yang Paling Cepat Itu Adalah Menaikan Yuran Padahal Tidak Menjawab Juga Padahal Kalau Dinaikan Yuran Itu Saya Kira Belum Menyelesaikan Seluruh Masalah Tapi Sudah Menyelesaikan Lebih Dari Setinggal Masalah Tapi Perlu Kita Tahu Bahwa Dengan Naiknya Yuran Ini Masyarakat Yang Di Kelas Tiga Yang Mandiri Tadi Pasti Bukan Pindah Lagi Selesai Gugur Kelas Satu Akan Turun Di Kelas Dua Dan Kelas Dua Akan Turun Di Kelas Tiga Siapa Yang Bertanggung Jawab Kepada Rakyat Kita Yang Tidak Masuk Di Dalam Tidak Lagi Ikut Pesertahan Mandiri Kemudian Mereka Sakit Dimana Negara Kita Dimana Kita Hadir Ada Rakyat Kita Di Pelosok Pelosok Di Daerah Yang Nunjau Di Sana Terkapar Di Rumah Mereka Sakit Tidak Bisa Berobat Karena Mereka Tidak Punya Uang Ini Gambaran Tata Kelola Yang Kompresi Salah Jadi Tata Kelola Ini Harus Kita Perbaiki Baik Dari Sisi BPJS Sendiri Kemudian Yang Kedua Dari Sisi Pendataan Ini Yang Paling Penting Sebetulnya Pendataan Pendataan Ini Sehingga Negara Saya Kira Kalau 40 Juta Lagi Masyarakat Kita Yang Tidak Masuk Dalam Kepesertaan Baik Itu BPJS Ketenagakerjaan Kemudian ASKES Dan Sebagainya Mari Kita Seleksi Mereka Ini Seleksi Mereka Sehingga Benar Benar Tidak Ada Lagi Satupun Warga Kita Di Indonesia Ini Yang Luput Dari Kepesertaan Sehingga Mereka Bisa Kalau Soal Pendataan Ini Masalah Klasik Yang Selalu Berulang Di Bidang Apapun Ya Karena Pendataan Ini Kita Saya Kemarin Juga Sampaikan Bahwa Kita Selalu Menyamaratakan Indikator Indikator Selalu Menyamaratakan Seluruh Indonesia Oke Baik Saya ke Bang Timbul Sekarang Menganasisnya Bang Kalau Kita Lihat Tadi Kurang Lebih Pernyataan Panjang Atau Jawaban Panjang Dari Dr. Nazar Juga Ini Sudah Menjawab Semua Apa Yang Disampaikan Oleh Menteri Kesehatan Walaupun Menolak Ini Membela Dokter Sebenarnya Padahal Semuanya Pembelaan Semua Tapi Begini Ketika Kita Berusaha Menguak Apa Menjadi Bengkaknya Klaim Terhadap BPJS Kesehatan Yang Begitu Tinggi Kemudian Membuat BPJS Kesehatan Disebut Defisit Bahkan Sampai 32,8 Triliun Itu Angka Yang Sangat Luar Biasa Benarkah Kemudian Ada Persoalan Di Tingkatan Dokternya Sendiri Yang Memberikan Tindakan Berlebihan Kata-kata Dari Dokter Terawan Adalah Maksimal Bukan Optimal Yang Justru Juga Bisa Berbahaya Bagi Pasien Lalu Kemudian Disebutkan Ada Soal Tata Keluar Yang Salah Tadi Ketika Banyak Peserta Yang Menunggak Dan Tidak Membayar Karena Memang Mereka Tidak Mampu Ketika Mau Dikategorikan Tidak Mampu Tidak Masuk Disitu Karena Kriteria Yang Berbeda Artinya Persoalan Yang Terus Berlangsung Walaupun Dinaikkan Iuran Berapapun Kemudian Jadi Begini Terima Jadi Pertama Saya Mau Katakan JKN Jaminan Kesehatan Nasional Ini Adalah Program Yang Sangat 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 Tiga Kali Sangat Bermanfaat Untuk Rakyat Indonesia Dan Ini Harus Kita Akui Produk Reformasi Yang Real Sangat Menyentuh Masyarakat Inilah JKN Orang Miskin Yang Gak Berani Kedokter Berani Orang Miskin Yang Paginya Pake Obat Warung Saja Sudah Berani Bertemu Dokter Sakit Jantung 50 100 Juta Ditanggung Semuanya Nah Ini Kita Harus Akui Dan Kita Harus Apresiasi Dengan Produk Reformasi Kita Nah Jadi Sejak 2014 Sampai 2019 Keberhasilan JKN Yang Sudah Sangat Baik Ini Memang Selalu Ada Persoalan Iya 6 Tahun Tahun 2019 Tahun Tidak Bisa Kita Harus Katakan Dia Harus Bisa Lari Cepat Sempurat Tidak Dan Tidak Pernah Sempurna Kalo Menurut Jürgen Hbermas Ini Postmodern Ini Unfinished Project Ini Tidak Pernah Selesai Dan Tidak Pernah Sempurna Karena Ini Terkait Dengan Manusia Jadi Memang Ada persoalan? Iya Jadi ini adalah bagian yang harus kita Selesaikan secara konstruktif Jangan lagi ada berpikir gini Bubarkan JKN, hapuskan, gak usah Ini yang harus kita Standing point kita nih pertama Bawa yang sudah baik harus kita dorong Nah, persoalan ada gak? Ada, salah satu bentuk persoalan Itu adalah defisit, makanya Judul kita sangat tepat nih Semakin membengkak, membengkak itu artinya Defisitnya ya, bukan Badan saya nih Nah, defisit ini memang terjadi Karena disebabkan oleh banyak hal Jadi tidak boleh juga Satu pihak mengklaim, inilah penyebab defisit Dokterlah penyebab defisit, tidak Tapi itu dari Menteri Kesehatan mengatakan seperti itu Makanya nanti saya mau Sebaulas sedikit ya, bahwa memang Banyak hal yang menyebabkan defisit Pertama, dari sisi penerimaan Jadi defisit itu kan terjadi penerimaan Kurang daripada pembiayaan Nah, kita coba Dari sisi penerimaan Penerimaan utama JKN itu, kalau kita baca undang-undang SJSN Itu adalah dari Iuran Ya, Iuran Jadi Iuran itu adalah Darahnya JKN Kalau Iuran tidak naik Iuran tetap stuck di situ Dia akan membeku Dan tidak akan bisa membiayai Sementara pembiayaan ini Akan terus meningkat Karena terkait dengan inflasi Di Republik ini kan gak pernah deflasi Inflasi terus Nah, oleh sebab itu memang Suker utama pembiayaan kita adalah Iuran Iuran Nah, satu Dari sisi pendapatan tentang Iuran Iuran itu memang Terjadi kekurangan Karena Satu penyebabnya adalah Pemerintah Saya harus katakan Pemerintah Waktu jamannya Pak SBY Untuk menentukan Sejak 1 Januari 2014 Menentukan berapa sih sebenarnya Iuran PBI Yang secara aktuaria Secara ekonomis Bisa mendukung pembiayaan JKN Per 1 Januari Ketika start mulai DJSN Mengungkap dan menghitung Secara komprehensif 27 ribu Tetapi pada saat itu Pak SBY Melalui Pak Agus Marto Mardoyo Menteri Keuangan Menetapkan 19.225 Artinya terjadi gap Nah Iuran ini Tidak cocok Untuk bagaimana Mengoperasionalkan JKN ini Jadi salah sejak awal Sejak awal Satu penyebabnya itu Pemerintah Dari sisi politik Anggaran Nah Kedua Ketika dia naik 2016 Sudah zamannya Pak Jokowi Bu Sri Mulyani DJSN Yang menurut Undang-Undang 7 Tahun Undang-Undang Pasal 7 Undang-Undang SJSN Pasal 7 Undang-Undang SJSN Diberikan Kewenangan Untuk menghitung Secara aktuariah Hitungan PBI ini Ditetapan oleh DJSN Dewan Jaminan Sosial Nasional Itu 36 ribu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Menetapkan berapa 23 ribu Gapnya tinggi lagi 13 ribu Nah Inilah yang akhirnya JKN itu Tidak cukup kuat Untuk Berjalan Dengan Biaya Operasional Yang Anda amati Bang Timbol Yang Anda amati Dari awal Harusnya Angkanya berapa Tadi 27 ribu Tapi tetapkan 19,225 Lalu kemudian 36 ribu Yang Anda amati Kenapa kok Pemerintah Tidak mengikuti DJSN Kerja itu politik Politik anggaran Tadi Populis Bukan Artinya Dengan defisit APBN Yang terus meningkat Nah ini kan juga Kembali Apakah memang Kesehatan ini Menjadi prioritas Pada saat itu Nah memang Harus kita akui Di zaman Pak Jokowi lah 5% itu Diterapkan Jadi sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 Jadi kalau 5% Saja enggak Minimal 5% APBN itu Harus Untuk kesehatan Minimal 10% APBD Seluruh Republik Indonesia Ini Untuk kesehatan Jadi kalau dihitung Itu sebenarnya 15% Memang masih kecil Dibandingkan 20% Tapi yang mau saya katakan Di zamannya Pak Jokowi Digelontorkan 5% Nah tetapi Pemda-Pemda Ini banyak yang belum patuh Pada Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Nah ini ya Salah satu contoh Karena Pemda itu juga Nanti akan membiayai APBD-nya Apa sorry PBI-APBD Orang miskin yang dijamin Nah saya mau Apa namanya Mengurai lagi Pertama tadi Dari sisi Politik anggaran Sehingga Iuran PBI itu Belum sesuai dengan Hitungan aktuarianya Itulah yang menyebabkan Terjadinya defisit Kedua Dari sisi penerimaan Itu juga Ada utang-utang Iuran Yang memang juga Gagal dikolek Kalau per 30 Juni 2019 kemarin Total per 1 bulan Total utang itu 3,4 triliun Dikontribusi oleh siapa 2,4 triliun oleh Peserta mandiri Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini Yang kedua oleh siapa PPU pemerintah Eh PPU swasta Jadi badan-badan usaha Banyak tugas yang nunggak Itu sekitar 600an miliar Nah yang ketiga Itu disumbang oleh Pemerintah daerah Yang tidak membayar Jam kesedaknya Ada juga perang-pergadaan Ada Jadi utang-iuran itu Jangan juga dikatakan Hanya peserta mandiri Badan usaha swasta Dan pemerintah daerah Nah Inilah yang akhirnya Jadi 3,4 triliun Itu baru 1 bulan Utangnya Belum bicara 23 bulan Bisa sampai 10-11 triliun Dan sebagainya Nah Ini kan fakta Bahwa sumber Sumber Pemasukan Yang potensial Ternyata gagal Sehingga Dari sisi penerimaan Kurang Nah ini Nah terus kemudian Jadi kita salahkan Ini bagaimana Collecting iuran ini Nah Kita juga gak bisa Salahkan BPJS Kesehatan Karena BPJS sudah berusaha Tetapi memang Tidak mampu Nah ada PP86 Tahun 2013 Tentang sanksi Bagi peserta Yang belum menjadi peserta Kalau dikontekskan Dengan Tunggakan iuran Siapa yang menjadi peserta Adalah orang yang Mendaftar dan membayar iuran Sehingga ketika Ketika ada seseorang Yang menunggak Dia berarti belum bayar Dia sebenarnya belum menjadi peserta Nah Ini memang menjadi ranah PP86 Untuk dikasih Tahun 2013 Untuk dikasih sanksi Nah sanksi ini Tidak berjalan Sehingga Banyak peserta Yang akhirnya menunggak Dan dibiarkan Potensi yang kedua Harusnya masuk Nah siapa yang melakukan Pemberian sanksi ini Oleh lembaga-lembaga Layanan publik Nah seperti Apa Pemda Misalnya ada badan usaha Swasta Yang tidak mengikut Sertakan peserta Pemenunggang Dia sebenarnya Bisa kena sanksi Tidak dapat IMB ketika mau bangun pabrik Tidak dapat siup Dan sebagainya Tapi di jalan gak? Enggak Nah Demikian untuk peserta mandiri Persatu Januari 2019 Menurut PPRS 82 Tahun 2018 Itu wajib Seluruh rakyat ikut Kalau ada rakyat kita Yang belum ikut Dia maka Kata PP86 nih Bukan kata saya Tahun 2013 Bisa kena sanksi Sanksinya itu apa? Tidak dapat layanan publik Seperti Kata PP86 SIM STNK IMB Ada Paspor Gitu loh Karena dipikir Orang mau keluar negeri Ya dengan berbagai motif Tapi masa bayar iuran aja Gak mampu Nah Orang masa buat SIM Yang punya kendaraan Masa bayar iuran aja Gak mampu Nah makanya Keluar negeri dibayarin kantor Nah itu dari sisi Bagaimana collecting iuran itu Yang memang belum berhasil Sampai saat ini Dan itu memang sangat besar Untuk menambah pemasukan Kemudian Kita lihat juga Menurut teori hukum bilangan besar Semakin banyak peserta JKN Maka semakin banyak pendapatan Dan seluruh PEMDA Wajib menurut Undang-Undang 23 Kan JKN ini sudah ditetapkan Sebagai program strategis nasional Yang menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Semua PEMDA Wajib ikut JKN Kalau tidak Pasal 68 mengatakan Ayat 3 nya Kepala daerah bisa diimpeach Nah Tapi faktanya Sampai saat ini Masih ada kepala daerah Yang gak ikut JKN Contohnya di kota Bekasi Dia masih katanya Kartu Bekasi Sehat Mengelola sendiri Nah artinya apa Potensi iuran yang mau masukkan Itu gak jadi masuk Nah jadi Nah jadi dari sisi penerimaan Itu kan berkurang Oke Nah itu Itu dari sisi penerimaan ya Ternyata sudah sangat komprehensif Banyak sekali itu Dari sisi penerimaan Nah terus kemudian Pasal 99 dan 100 PPRS 82 Ada pajak rokok di situ Dinyatakan bahwa Pasal 99 dan 100 50% Pendapatan pajak rokok Pemerintah daerah Dikali 75 Itu lah yang harus Dibagikan kepada BPJ Kesehatan Yang kalau saya hitung Bisa sekitar 5 sampai 6 triliun Tapi faktanya 2018 hanya sekitar 1,4 triliun didapat Artinya pengga juga Banyak yang Gak mau mengikuti Pasal 99 dan 100 PPRS 82 Walaupun itu ada tangan presiden tuh Nah Saksinya Ya tidak ada juga Nah Jadi Empat hal itu Yang bisa menyebabkan Pendapatan itu berkurang Nah ini Itu masalah sisi pendapatan Itu masalah sisi pendapatan Sehingga Di 2019 ini BPJS Kesehatan pun Menganggarkan Jadi kalau kita baca RKAT Raporan Keuangan BPJS Kesehatan RKAT pendapatan Untuk 2019 Sekitar 88,8 triliun Pembiayaan itu 102 0,02 triliun Nah Dengan carryover 2018 Ke 2019 Defisit 9,15 Maka dari sisi Penganggaran saja BPJS sudah mengatakan Kami ini Sudah defisit 28 triliun 28 triliun Satu semester Sampai 30 Juni Menteri Keuangan mengkoreksi Karena saya perhatikan Memang ada data Target gak kecapai Biaya lebih tinggi Dikatakan oleh Menteri Keuangan 32,8 Jadi dari sisi penganggaran saja Sudah Defisit 28 triliun Karena memang pendapatannya Ya hanya sekedar 88 triliun tadi Nah Itu dari Penerimaan Yang harus dikontekskan Dengan pengeluaran Pembiayaan itu Yang 102 Kapitasi Dan Inasibijis Satu lagi Preventive Promotive Dan Dana Operasional Jadi Pembiayaan JKN itu Ada 4 Pos Inasibijis itu Pembayaran ke rumah sakit Inilah yang banyak Memakan biaya Sekitar 85% Kedua Kapitasi Yaitu pembayaran ke FKTP Klinik Kuskesmas Dan sebagainya Ini Yang sekitar 13% Yang ketiga Dana Operasional Dana Operasional 2019 Sekitar 4,7 triliun Nah Yang keempat ini Preventive Promotive Nah Preventive Promotive itu Hanya dianggarkan 499 miliar Atau 0,5% Kurang Dari 102 Padahal Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang SJS Yang mengatakan BPJS itu harus melakukan Preventive Promotive Kuratif Rehabilitatif Dan sebagainya Jadi dari sisi Penganggaran ini saja Dan memang dalam praktiknya Orang akan mengatakan begini JKN itu kan Identik dengan kuratif Padahal itu salah Preventive Promotive Itu yang wajib juga dilakukan Dan tidak dijalankan Pertama yang mau saya katakan Dari sisi pembiayaan Kita Los Kita gagal Menjalankan Preventive Promotive Contoh real gimana Preventive Promotive ini Harusnya lebih dikedepankan Ya Puskesmas Betul Jadi Ketika Pak Terawan Menjadi Menteri Dia besoknya Jalan ke Gorontalo Statement yang pertama Yang menurut saya Sangat baik adalah Mau mengembalikan kembali Puskesmas Kepada jati jirinya Yaitu apa? Kesehatan masyarakat Preventive Promotive Nah Puskesmas sekarang kan Identik dengan apa? Puratif Nah Preventive Promotive ini Yang kita lost Sehingga Menurut Data kita pun Penyakit Menular Itu menurun Penyakit tidak menular Itu meningkat Makanya Sepuluh Kode Jantung 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 itu 51% Dari 20 triliun itu Nah Per September kemarin Sudah 7 triliun Artinya Di akhir Desember Diperkirakan lewat Dari 10 Nah 16 keempat Berjantung Yaitulah kuratif Kuratif Kan harusnya Puskesmas itu Keliling Keliling Ke masyarakat Bu Pak Ini ventilasinya Ventilasinya kurang bagus nih Sehingga Nanti Di Indonesia Kehadiran Puskesmas Di awal-awal Itu adalah Preventi Promotif Masyarakat Didak 780 itu Itu kerja kami 780 kan 780 Puskesmas Keliling Jadi memang Puskesmas itu Sudah Beralih Fungsinya Dengan Menyatakan Sebagai kuratif Saja Nah Itu jadi Saya setuju Sekali Statement Pak Menteri Kesehatan Ketika dia Diangkat Besoknya Berunjung ke Gorontalo Mau mengubah Dan ini bagus Puskesmas kita Ada sekitar 9000-an Artinya kan Memahami sebab Juga persoalan Yang ada kan Saya ingin kaitkan Dengan penyataan terbarunya Oke Itu nanti berikutnya ya Nah Kedua Tentang Tadi nih Kita mengurai Dari sisi pembiayaan Kedua Dari sisi pembiayaan juga Coba kita lihat data Puskesmas Klinik Dokter keluarga FKTP ini Ini kan Banyak yang merujuk Ke rumah sakit Sehingga Biaya Inasibijisu itu muncul Nah Menurut ketentuan Paskes tingkat 1 Puskesmas klinik Dan sebagainya Itu kan wajib Menyelesaikan 144 Diagnosa penyakit Sehingga dia bisa Mengerem Tingkat rujukan Ke rumah sakit Nah ternyata Secara nasional itu Sekitar 16% Khusus Puskesmas itu 17% Lebih tinggi Ada puskesmas yang Gak ada dokternya Bagaimana dia bisa Menyelesaikan itu Nah Kemudian Kita lihat Puskesmas juga Tidak dikelola Sangat baik Oleh pemda-pemda Jadi pemda juga Mempengaruhi Defisit ini Nah Tingkat rujukan yang Meningkat ini kan Yang akhirnya juga Menyebabkan Defisit lebih besar Nah Kembali Persoalannya Ketika pemda Tidak memperkuat Puskesmas Khususnya misalnya Yang besar ini Dan dokter-dokter juga Tidak teliti Untuk menyelesaikan ini Maka terjadilah Pembiayaan yang lebih Jadi sebenarnya Sorry Gak ngomongin dulu Soal yang penyakit-penyakit ini Dari sisi ini juga Dokter berpengaruh Oke Jadi dokter itu kan Harus berkualitas Bagaimana bisa Menyelesaikan 144 diagnosa penyakit Di puskesmas Klinik dan sebagainya Sehingga tidak perlu Dirujuk Kalaupun misalnya Rujuk itu kan Yang benar-benar Tidak Non spesialistik ya Yang spesialistik Sorry Yang bisa Ditangani oleh spesialistik Mas sakit Nah ini yang memang juga Kita melihat Ya dokternya juga Harus berkualitas Dan puskesmasnya Alat-alat kesehatan Di sana dan sebagainya Jadi Sebelum ngomong kepada Cancer Ah sorry Cesar dan sebagainya Ini dulu nih Ya ini juga Dokter harus Kuat nih Dari sisi Pengelolaan di FKTP Itu yang nanti bisa Menurunkan defisit Karena kalau rujukan Di perkecil Ya tidak lebih banyak Maka Pembiayaan ke inasi bijis Itu akan Semakin menurun Pasti turun Ya Akan menurun Karena kapitasi Itu kan dibayar ke FKTP Jadi mereka ini Jadi gini Inasi bijis itu kan Pembayarannya Ke rumah sakit Pasien datang Dirawat Sembuh Baru dibayar Baru dibayar Kalau dari FKTP ini kan Kapitasi Dibayarin dulu Baru pasien datang Nah jadi Datang gak datang Itu udah ada Fixed cost Sudah terjadi Nah inilah yang harus Diselesaikan oleh Para dokter Jadi Kalau terkait dengan Defisit Ya ini juga Salah satunya Salah satu bentuk Ya dokter Belum mampu Untuk mengerem Tingkat rujukan Ke rumah sakit Jadi cepat merujuk Cepat merujuk aja Terlalu gampang Maksudnya Sebagai contoh Ini saya Sebagai contoh Saya Ketika saya ada masalah Ya waktu itu Saya pas berenang Jatuh gitu ya Karena ini Saya gak muntah Saya gak pusing Dan sebagainya Tapi saya akan Coba cross check Ke puskesmas Saya datang ke puskesmas Dibilang dokter Gak ada masalah pak Ya bu Bu dokter Tapi saya mau Dipastikan aja nih Tolong dong rujuk saya Saya ngetes Mohon maaf Saya ngetes Dirujuk kok ada? Dirujuk sama dia Saya bilang Kenapain dirujuk Pasal salah sama saya Jangan begitu Ini maksud saya Ini penyebab Disi Nah Memang Akhirnya Nih Saya harus kurir juga Saya datang nih Ke rumah sakit Karena saya datang Jam 9.30 Ternyata Antriannya sudah panjang Dibilang sama si Satpannya Pak Ditutup pak Udah Terus kemudian Saya gimana nih Gak bisa Sementara kan Saya butuh Kepastian nih Akhirnya saya Udah lah Gak usah pakai JKN Saya ke rumah sakit Polri Pakai pribadi Nah ini jadi Harus clear juga Bahwa saya memang hanya Sekedar Bagaimana mengetes Gak jadi Gak jadi Gak jadi Nah Terus kemudian gini Nah itu kan artinya Ini yang harus coba Diperkuat oleh kalangan dokter Supaya Bisa selesai nih Oke Ya Nah Itu yang kedua Dari sisi pembiayaan Yang ini jadi catatan Dijawab oleh Dokter Mazhar ya Dari sisi yang ketiga Mohon maaf ya Kami ini BPG SWOT Melakukan Apokasi Seringkali mendengar Ada pasien Yang disuruh pulang Dalam kondisi Belum layak pulang Ini juga konteks Dengan dokter Jadi tidak hanya Cesar tadi Nanti Cesar kita ceritakan lagi Itulah yang oleh Kalangan BJSN BPJS Kesehatan Disebut fraud Dengan nama Rate Admission Rate Admission Belum layak pulang Disuruh pulang Minggu depan Disuruh masuk lagi Nah Inasi bijis ini kan muncul Disuruh pulang Masuk lagi Muncul lagi Jadi Inasi bijis itu kan Bisa dua tiga kali Untuk satu orang Yang dirawat Nah ini kan siapa nih Oknum rumah sakit Dan oknum dokter Saya tidak mau ngatakan Banyak dokter Itu tujuannya apa Mendapatkan keuntungan Dari situ Ya ya Dengan dia pulang Kan sudah muncul Inasi bijis Diklaim ke BPJS Oke Suruh masuk lagi Muncul lagi Diklaim lagi Jadi itu kan Doppel Doppel Rate Admission Nah Ada lagi Di kalangan Kita ini Ini yang kedua Catatan kedua Misalnya upcoding Upcoding itu Demam rendah Disebut diklaimnya Demam tinggi Terjadi Walaupun itu oleh Segelintir oknum Tujuannya apa Kalau Dia dapat duit dong Kan yang namanya demam rendah Kan biaya inasi bijis ini kan Rendah Kalau yang demam tinggi Di Aplus berapa Kan lebih tinggi Severity level Ya Ada yang namanya sampai yang terjelek tuh Feeling bantum tuh adalah Tidak terjadi Diklaim Ada Nah itu waktu itu terjadi di daerah Sumatera Utara sana Itu bukannya sebuah Apa kategorinya pelanggaran Pelanggaran Jadi ada beberapa fraud Itu terjadi beberapa Nah fraud inilah yang menyebabkan Biaya tinggi di inasi bijis Berarti gak salah dong Menteri Kesehatan kemarin Ya itu salah satunya makanya Kalau sekarang Mohon maaf ya Kalau sekarang kita Hanya Mau memfokuskan pada operasi sesar Kepada jantung dan sebagainya Sebenarnya hal-hal kecil ini juga Terjadi Nah ini yang menyebabkan kan Devisit itu semakin membesar Karena apa Pembiayaan JKN itu Ke rumah sakit itu tinggi Bener tinggi Yang inasi bijis tadi Nah ini kan salah satu contoh Tadi Pengendalian biaya Tidak mampu dilakukan Jadi Satu Tadi tentang puskesmas juga Kedua Kedua tentang fraud Jadi ada sekitar 8 jenis fraud Dan sebagainya Yang paling banyak itu ya Rate admisi Dengan upcoding lah Tapi kira-kira yang paling banyak itu Rate admisi Dan sebagainya Nah Berikutnya juga Terkait dengan Pembiayaan ini Juga kan misalnya tadi Kalau kita baca Pasal 53 Perpes 182 Ya Sebenarnya pegawai negeri Itu kan Untuk jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Itu sudah ditanggung Taspen Pekerja-pekerja swasta Itu sudah ditanggung Oleh yang namanya BPJS Ketenagakerjaan Cuma dalam prakteknya Ketika ada PNS Ketabrak Dan sebagi kecelakaan kerja Dia masuk rumah sakit Siapa yang disuruh Membiayai Itu kan gak bener gitu loh Dengan segala persoalan Di Taspen Sehingga JKN Itulah yang dibebani gitu loh Inilah yang membuat Jadi tinggi Ini ada contoh realnya ya Ada Setap Jaminan sosial Di Kementerian Sosial Kementerian Tentera Kerjaan Begitu PNS terjadi kecelakaan kerja Disuruh Taspen Menjamin Gak mau Dengan segala keribetannya Akhirnya Ya itu Nah ini kan Persoalan Antara penyelenggara Jaminan Sosial Yang harusnya Ya kalau memang Sudah tupoksinya Menjamin Jaminlah Nah Misalnya juga nih Ada Terkait dengan Penyakit akibat kerja Penyakit akibat kerja Di karyawan swasta Ini kan juga Ini kasus pernah saya tangani Ini kan kasus adalah Yang harusnya Dijamin oleh BPJS Nah kerjaan Tapi karena memang Keribetannya di BPJS Persyaratan-persyaratan Harus dilapor oleh Pengusahanya Jadi pengusaha kan bilang Kalau saya lapor Nanti image-nya bahwa Terjadi Zero accident Tidak terjadi Tidak tercapai Kan gitu Nah Akhirnya Si peserta ini Menyelesaikan kasusnya ini Penyakitnya dengan JKN Nah ini kan semuanya Menyebabkan Biaya tinggi lagi Nah jadi Ada ketentuan Apa Dari sisi pembiayaan Itu harus dirunut Satu-satu Sampai Nah saya cerita tentang Biaya-biaya Yang tinggi Yang memang sekarang Sudah mulai disorot nih Oleh Pak Dr. Terawan Seperti operasi sesar tadi Operasi sesar itu memang Kalau kita lihat Saya punya datanya Dari tahun 2014 Sampai sekarang ini Itu menduduki Urutan pertama Dari 10 Kode inasi bijis terbesar Rawat inap Jadi kalau ada Urutan pertama Urutan pertama terus Ya Jadi kalau BPJS Kesehatan itu Suka Mendata 10 kode inasi bijis terbesar Untuk rawat inap Ya Beda dengan rawat jalan Rawat inap Itu selalu ditempati oleh Persalinan Sesio sesar itu Sesar sesori itu Nah ini kan artinya Ada apa Nah kalau kita bandingkan nih Saya punya data 2018 Per 30 November Dan itu naik menjadi Lebih besar daripada Di Desember Persalinan sesar itu Di Akhir November 2018 Sebesar biayanya 3,2 triliun Dengan jumlah ibu Yang dilakukan operasi Selama Januari sampai November 2018 586.696 orang 586.696 orang Tidak ada banyak yang operasi sesar Begitu maksudnya ya Nah kita Kalau dibilang besar atau tidaknya Kita bandingkan Nah pembandingnya itu Ada namanya Persalinan paginan ringan Persalinan biasa Itu diurutan ke Lima Dengan jumlah ibu yang di Persalinan biasa itu 273.998 Dua kali lipat di bawahnya Dengan jumlah 481 Ya dari sisi Pembiayaan itu memang Lebih rendah Nah Pertanyaannya Apa betul Ibu-ibu di republik ini Semuanya punya masalah Harus di operasi sesar Saya kontekskan Atau jangan-jangan dokternya Maksudnya begitu Nah Karena kan bisa aja Operasi sesar pertama Biayanya lebih mahal Dari persalinan biasa Kedua Pelaksanaan operasi itu kan Langsung Pelahiran itu bisa langsung cepat Kalau persalinan biasa apa Untuk ibu-ibu Tunggu Pembukaan satu Pembukaan dua Pembukaan tiga Kata dokter Gue kapan pergi ke sononya Untuk praktek lagi Jadi kan itu bisa langsung nih Masuk persalinan Masuk kamar operasi Lahir Langsung kan Udah lah Kalau begitu tinggal Itu banyak sekali yang ditanya Nanti gak bisa dijawab satu persatu Supaya tutup jawabannya ya Lupa senyum Nanti lupa dijawab Jadi Nanti memang Artinya gini Apa yang dikatakan oleh Pak dokter Terawan Menurut saya itu Cobalah dikaji Supaya Jangan juga Betul Kalau memang harus sakit Untuk apa Kalau harus dioperasi seser Lakukan Tapi jangan juga ya Ini seperti sedikit Saya kasih contoh Contoh real Yang saya alami Saya kadang sebagai Advokasi BPJS Seorang ibu Di Jakarta Utara Telepon saya Pak Saya ke rumah sakit ini Gak usah saya sebut lah Dibilang oleh dokternya Kalau persalinan biasa Bu Tidak dijamin JKN Kalau persalinan seser Dijamin Si ibu bilang Saya gak mau Saya mau persalinan biasa Ya gak bisa bu Dia kontak saya Saya bilang Bu Ibu sudah benar Kalau yang namanya Persalinan biasa Persalinan biasa lah Tapi saya mau dijamin oleh BPJS Oke Saya tanganin Saya advokasi sampai direksi Tiga jam kemudian Si ibu telepon Pak Sudah boleh pak Persalinan biasa Di rumah sakit ini Ditanggung JKN BPJS Kesehatan Ya sudah bu Artinya apa Kalau si ibu itu ikut Apa kata dokter Ya udahlah Di operasi seser Oke Dengan biaya lebih tinggi Nah ini Saya kontekskan dengan Kasus yang memang Real terjadi Nah jadi memang Untuk operasi Apa Kesehatan seser ini Harus coba ya Kalau saya mengusulkan Kalau boleh nih Ini juga Membuka ruang Untuk audit medis Yang terjadi selama ini Oleh BPJS Kesehatan Adalah audit administratif Ya Betul Menurut undang-undang praktik Kedokteran dan sebagainya Semuanya kan Keunangan medisnya Si dokter nih Ya tapi Dengan segala hormat Dengan segala Apresiasi kepada Kerja-kerja dokter Bahwa ya untuk Kasus-kasus begini Coba bisa dibuka lah Ruang audit medis Oke langsung Mungkin langsung akan Dijawab ya Dokter Nazar Kita tunda dulu Breaknya sambil langsung Berjalan aja ya Sambil langsung berjalan ya Ya terima kasih itu Ini Macem-macem Dari beberapa catron Ini bagus Terungkap dari Hal-hal Yang sifatnya Insidentil Ya Ini dari sisi dokternya Saya Sebetulnya Mau katakan bahwa Urayan Boong timbul itu Bagus sekali Dari mulai Pemungutan biaya Pemian dan segala macam Kita sepakat ya Pak Anwar ya Itu udah menjadi dasar Pemikiran Nah sekarang Ke bidangnya kami Itu kan Dari mulai tadi ya Yang sifatnya individual Dari mulai Sikap-sikap yang dilakukan Attitude dokter Bukan tidak ada Itu ada Saya percaya benar Kita ketemu udah berkali-kali nih Perkara Ada Tapi kalau saya katakan bahwa itu Bukan sebuah Polisi profesi Bukan sebuah Apa namanya Kebijakan Atau yang seharusnya Profesi Itu boleh juga dong Individual Tetapi Itu oknum itu Itu oknum Kenapa pak Ini Publik Publik kan harus tahu Publik kan harus tahu Ada yang seperti ini Itu Itu adalah Sifatnya yang incidental Tapi tentu penjelasan saya Tidak boleh hanya mengatakan Wah itu kan incidental Itu kan individual Itu kan Tidak bisa Nah sekarang Tadi disinggung Tentang audit medik Ada satu lagi Audit klinik Iya Satu lagi Audit klinik Audit klinik itu Begini bu Di Di Rumah sakit itu Tidak ada lagi rumah sakit Yang bekerja sama dengan BPJS Yang tidak melakukan audit medik Atau audit klinik Audit medik itu Perbagian Kebidanan Kebidanan Kalau audit Kalau audit klinik itu kan keseluruhan Seluruh rumah sakit Itu harus Kenapa Salah satu syarat Syarat akreditasi Dan syarat BPJS Adalah akreditasi Akreditasi mengharuskan itu audit Jadi ini teraudit sebenarnya Bahwa individual Ada yang melakukan itu Itu Saya tidak mengatakan tidak Itu tentu ada Ada Sikap ini akan bagaimana Dalam hal ini Itulah yang dilakukan sekarang Dan sudah berjalan dari awal Sikap ini dalam hal ini Setiap tindakan yang menyalahi Profesi Menyalahi Klinikal patuhi dan seluruhnya Seperti yang saya katakan tadi Dan ini Jelas-jelas melanggar etika dan disiplin Itu ditindak oleh profesi Dan Kalau tidak misalnya Tidak yakin dengan tindakan Etika dan tindakan profesi Ada MKDKI Nah ini Itu sudah berjalan Cuma Mohon maaf Bahwa Kami memang tidak Menganunsi itu Kami kan tidak mengumumkan Bahwa Oh sudah ditindak Sekian banyak pejabat Sekian banyak dokter kebidanan Sekian banyak dokter bedang Sekian banyak dokter jantung Itu malah memikirkan Setual yang kelas Nah ada tadi Sehubungan dengan Agudmedic itu Tadi kan disinggung tentang Menurut-menurut fraud Sampai ke Itu memang Memang ada Sampai Kita kan juga kerjasama dengan KPK Anda tahu kan Kita cuma membahas Ada delapan fraud itu Bahwa ada dari situ Readmission Terjadi Ada Mungkin saja ada Begitu juga fraud tadi Yang dikatakan Ada yang disimulanya Upcoding Upcoding Pilling Bentom itu ya Bukan tidak ada Kalau tidak ada Nggak akan dikeluarkan dalam peraturan Nggak akan dikeluarkan itu aja Ini fakta Iya Benar Benar Itu dia Kemudian Bukan upgrade lagi Ada Severity level yang nggak sesuai Seperti yang Anda katakan tadi Yang bermakna Itu kan Yang empat utama Nah Itu Maaf Tapi kalau disebut itu ada Artinya Seberapa banyak Karena kalau kemudian Kaitannya dengan Tidak akan membengkakkan itu Soalannya Oh tidak Itu Sudah Sudah Terprevensi Dari Ketentuan tadi Bahwa Ada clinical pathway Bahwa Ini contohnya Misalnya Yang dikatakan Mung Timbul itu Misalnya Upcoding Begitu Misalnya saya operasi ya Emergency Emergency itu kan Agak lebih luas Saya bisa mengatakan Misalnya itu adalah Usus buntu Saya bisa mengatakan Usus buntu Akut Biasa Saya bisa mengatakan Itu adalah Ini dengan penyulit Betul Itu Oleh Tim Di rumah sakit Itu dinilai Disesuaikan dengan Fakta pendukung Ya kan Ini detail ya Karena kami ini Lebih banyak diserang Dalam hal teknis Ya Saya sangat Sangat terangsang tadi Ingin masuk Di hal-hal Kebijakan Yang Anda singgung Tapi enggak Saya ingin membatasi Dalam hal teknis Supaya enggak bias Ya kan Walaupun kami juga berhak Mengkritisi Kebijakan-kebijakan Dalam pelaksanaan ini tadi Tapi Teknis Itu Jangankan Belum sampai ini Keluar dari rumah sakit Belum sampai Diajukan anggarannya Itu sudah pernah dicoret Nah Kalau ternyata Lolos Nah itu dia Sebentar Kalau Saya tidak mau Manusia Orang di capek kerja Dinaikkannya Bukan itu yang Excusenya Bisa saja itu terjadi Lolos Bisa juga lolos Ketemulah itu Readmission Juga bisa Lolos Yang paling gampang Saya cerita aja lah Paling gampang Readmission Asma Anda tahu lah Serangan asma sekarang masuk Sembuk kan keluar Lalu balik lagi dia Nah ini sekarang Yang menjadi persoalan Oh itu readmission Untuk menutupu Verifikatornya ada dua Rumah sakit yang verifikasi BPJS juga yang verifikasi Karena lengkap data Itu satu hal Makanya saya bilang Saya berani mengatakan Bukan itu yang menyebabkan Pembengkakan Bukan itu yang menyebabkan Terjadinya Lost budget Bukan Nah Kembali kepada Tadi Hal-hal fraud Severity level Dan kemudian Apa namanya Prevensi terhadap hal-hal Penggelebungan itu Nah disinilah Dari tadi kita belum menyinggung Saya sengaja Bukan Bukan kartu truf ini Maka katakan Disinilah Peran rumah sakit Jangan salah Saya sangat setuju Pernyataan Pak Jokowi Pak Jokowi Sidak di Lampung Pak Jokowi Kemudian sidak di Pulau Kerto Beliau bilang apa Enggak usah saya ulang Itu menguntungkan dokter Sebenarnya Tapi bukan cari untung rugi Bukan Disitu jelas-jelas dikatakan Pak Jokowi Ternyata Pengamatan beliau adalah Ini Tidak Salah rumah sakit Tapi BJS Jelas Salah BCSnya Tetapi yang penting Bukan itu Nanti kita menyerang BPJS Saya ingin mengatakan Begitu jelinya Pak Jokowi Beliau bilang apa Ini bukan salah rumah sakit Artinya Ini bukan salahnya Nazar Tapi yang satu rumahnya Nazar Itu dia Kenapa BPJS Membuat kontrak perjanjian Pelayanan Bukan dengan Nazar Sebagai dokter Tetapi dengan Rumah sakit Hospital Rumah sakit Jelinya beliau situ Jadi beliau membela Mengatakan Walaupun dalam Random Sidaknya Rumah sakit Jadi Di dalam rumah sakit Itu ada yang disebut Sivitas rumah sakit Termasuk kami Dokter Perawat Di dan Training Service So Saya memuji Kalimat beliau itu Di situ Jadi Jadi dalam hal ini Tidak ada sedikit pun Yang membela Saya sudah mengakui dulu Betul Ini teman saya Memang ada Tapi itu tidak Mengelumbungan Itu bukan suatu Apa Bukan suatu Apa namanya Bias dari sebuah Attitude Individual Nah Dengan begitu Artinya Perang rumah sakit De facto De jure Dia yang berkontrak Sangat penting Ini Nah Jadi saya terima kasih Lama Pak Jokowi Sudah menyinggung Bukan salah rumah sakit Karena di dalamnya dokter Bahwa Kita-kita Menyuruh dokter Saya malah Alhamdulillah Kalian akan koreksi terus Karena dunia akhirat Dipertanggungjawab Ini masih ada Malaikat Geri Nah Setelah Sudah dikatakan Akhir Apa kabarnya dengan fraud Apa kabarnya dengan fraud Apa kabarnya dengan Pelembung Pengelembungan Itu tidak akan Terjadi Apabila Rumah sakit Institusi itu Dia mengatakan Nggak usah ketar-ketar banget Ya Karena kita juga tahu Rumah sakit itu Apalagi Memang bukan Profit-Oriented Tapi Benefit-Oriented Setuju nggak Nggak boleh Dia rugi Dia bukan Zinter Kelas kok Mana Bukan Kalau dia Zinter Saya suar Tepitnya Nggak bisa Jadi Dia bukan Benefit-Oriented Dengan Benefit-Oriented Isidak Dia Juga harus Memilih Karena ada Good Gak Apa namanya Gak 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 G Itu kami Diterapkan Kalau nggak Rumah sakit Kami Tidak Gak 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 Masukkan Di dalam Apabila Failure Tentang Kami Tentang Pembiayaan Dan Pelayanan BPJS Rumah Sangit Sangat Berperan De facto Ini adalah Pegawainya Diakui Tidak Tidak Puskas Mas Juga Begitu Ada Polisi Besar Kebijakan Diskresi Apapun Bentuknya Kalau Berulang Kami Tidak Bisa Mengumumkan Berapa Banyak Kami Tindak Kemudian Satu Lagi Bung Timbul Saya Setuju Saya 78 Sampai 83 Di Puskas Mas Saya Ke Dinas Saya Ke NTT Kami Memang Berpus Keliling Riana Itu Sekarang Ada Makanya Puskas Kembali Kesana Itu Sangat Sangat Bagus Tetapi Dampak Dari Biaya Yang Saya Kecil Bayangkan Saja Dari Biaya Berapa 97 Triliun Itu Hanya 679 Miliar Untuk 499 Dibawah 500 Itu Kan 0,04 Persen Bagaimana Enggak Lalu Dokter Dokter Juga Mudah Merujuk Akibatnya Apa Pemegang Kepijakan Pemegang Kepijakan Polisi Pos-pos Masjid Tentukan Dindas Kesehatan Setuju Ya Pak Saya Emang Expresi Beliau Sudah Mandiri Sebelum BPJS Sudah Punya Asuransi Sendiri Seperti 10 Komba Pasti Beliau Tahu Dinas Kesehatan Justru Malah Tidak Semua Maaf Kepala Kepala Dinas Justru Seperti Dibilang Bung Timbul Tidak Semua Mengajul Eh Mari Preventive Promotive Seperti Tahun 70an 80an Kenapa Nah Saya Enggak Tahu Kenapa Mungkin Salah Satu Kebijakan Kapitasi Perlu Ditinjau Oke Kemudian Akibatnya Apa Bahwa Ini Dari Segi Pelayanan Adik-adik Saya Atau Anak Didik Kami Atau Kawan-kawan Yang Dipus Kosmas Itu Berkemampuan Tidak Sesuai Dengan Yang Diharapkan Akibatnya Rujukan Keina Si Bicis Iya Kenapa Pelayanannya Rendah Mungkin Kondak Nanti Rujuk Bukan Saja Di Individu Dokter Saya Guru Saya Mengajar Banyak Kursus-kursus Tambahan Itu Disitu Terlihat Sarana Ini Bukan Mencari Kambing Hitam Saya Bukan Tipe Orang Kambing Putih Dicit Jadi Hitam Sarana Tidak Ada Kami Hampir Di Siap Tiap Event Pendidik Apa Namanya Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan Tingkat Provinsi Selalu Ada Keterampilan Penambahan Bagaimana Mengangkat Tumor Kecil Di Sini Luka Merawat Diabetes Itu Luka Diabetes Tetapi Soalnya Begitu Dia Kembali Dia Bila Bang Abang Boleh Busa Busa Ngomong Saya Kembali Ke Tersebut Saya Tapi Bukan Di Bukan Di Asana Di Bukan Di Molo Wali Dia Bila Kami Tidak Punya Apa Apa Stetoskop Liedman Saya Mesti Beli Alat Sudah Tumpul Diklaim Klaimnya Melewet Saya Tidak Menafikan Siapa Siapa Karena Ini Mengantung Para Regulator Kenyataan Sayangnya Kami Diajar Waktu Pendidikan Kami Diajar Tidak Banyak Mengeluh Kerjakan Tujuan Anda Pelayanan Ini Jadi Masalah Jadi Kembali Jadi Menjawab Yang Bahwa Ketika Muda Merujuk Itu Bukan Persoalan Dokter Bukan Persoalan Tapi Memang Di Puskes Semacam Ada Altes Yang Kurang Memandai Bahwa Standar Lulusan Bahwa Standar Pengetahuan Itu Individual Iya Bahwa Masih Ada Perbedaan Yang Tidak Besar Antara Setiap Sentra Pendidikan Dokter Umum Ada Itu Yang Kita Tata Tapi Persoalannya Begitu Sarana Tidak Ada Tapi Sama Sekali Tidak Ingin Menghadirkan Ini Pemilihan Kaming Putih Kita Masuk Ke Ini Satu Lagi Saya Ada Ada Juga Kena Disinggung Fraud Disinggung Penggelembungan Semacam Kolaborasi Yang Tadi Belum Sebut Beliau Juga Belum Sebut Tapi Dalam Hati Beliau Akan Sebut Yaitu Kolaborasi Dokter Terutama R AJKN Dengan Perusahaan Farmasi Bukan Jadi Penyebab Dari Dari Urutan Urutan Itu Itu Tertulis Di Media Entah Siapa Yang Menyebut Saya Tidak Peduli Itu Bahwa Permainan Dokter Dengan Farmasi Menyokong Penggelembungan Harga Obat Itu Tidak Akan Pernah Terjadi Di Era JKI Obat Itu Ada Satu Paket Di Raja Semua Obat Generic Walaupun Obat Mahal Obat Stem Itu Serana Rasanya Bagaimana Mau Main Mata Kecuali Kalau saya Mau Main Mata Kalau Determen Cantik Saya Main Mata Berserai Itu 100% Exacly Itu Tidak Ada Betul Dan Tidak Mungkin Terjadi Dan Tidak Mungkin Terjadi Bagaimana Terjadi Satu Paket Dia Oke Ada Ekatar Mungkin Dia yang Muncul Itu Nanti Bisa Dikoreksi Ya Sekarang Dari Komisi Sembilan Segala Persoalan Yang Tadi Muncul Ya Saya Kira Apa Sampaikan Oleh Beliau Tadi Dengan Bang Timbul Itu Itulah Masalah Yang Melingkuhi BPJS Kita Nah Oleh Karena Itu Saya Dari Fraksi Partai Demokrat Khususnya Di Komisi Sembilan Memang Kami telah Menyampaikan Kepada Merekomendasikan Kepada Menteri Kesehatan Untuk Melakukan Pembenahan Kepada BPJS Satu Tadi Yang belum Disebut Persoalan Utama Juga Membengkaknya Persoalan Ini Karena Verifikator Yang ada Di BPJS Itu Tidak Belum Profesional Saya Punya Pengalaman Pengalaman Saya dulu adalah Bupati Yang sudah Membentuk Jam Sosda 2007 Sampai Terjadi Integrasi Dengan BPJS Pada saat Direktur Jam Sosda Itu Bukan dari Dokter Maka Terjadi Pembengkakan Yang luar Biasa Tapi Ketika Yang melakukan Verifikasi Itu adalah Dokter Maka Apa yang disebut Beliau Tadi Pembengkakan Tidak ada Pembengkakan Itu tidak ada Malah Berhasil Kita tekan Itu yang Pertama Kemudian Jadi Verifikator Ini juga Perlu Kemudian Yang kedua Sementara Verifikator Yang di BPJS Ini sekarang Bukan Dokter Bukan Nah itu Yang pertama Yang kedua Memang Kedepan Perlu ada Desentralisasi Juga Di bidang Beliau Saya sampaikan Soal Pemda-pemda Yang tidak peduli Dan sebagainya BPJS Ini Di daerah Itu Berjalan Sendiri Makanya Saya dulu Lama sekali Mau integrasi Dengan BPJS Apa persoalannya Saya kasih contoh Kalau saya Daerah saya itu Menerapkan 100% Universal UHC Nah Kalau saya Integrasikan ke BPJS Maka daerah harus Membayar setiap tahun Itu 35 miliar Ke BPJS Sementara Jam sosda saya Dengan Seupaya Yang Preventif Yang kita Coba lakukan Maka Saya hanya Bayar Satu tahun Itu 9 miliar 9 miliar Itu Seluruh Rakyat Merawali Sudah bisa Berobat Di seluruh Indonesia Dengan Jenis Penyakit Apapun Kenapa Bisa Itu Karena Tadi Dinas Kesehatan Saya Sampaikan Saya Kamu Akan Berprestasi Kalau Orang Yang Masuk Di rumah Sakit Itu Berkurang Maka Sebetulnya Promotif Itu Preventif Sudah Kami Lakukan Sebetulnya Saya Ingin Menyarankan Dengan Yang Berkeliling Ia Yang Sudah Namanya Puskel Keliling Tapi Sekarang Memang Kebijakan Nasional Ini Rumah Puskesmas Ditingkatkan Menjadi Puskesmas Rawat Minap Sekarang Ini Puskesmas Mendapat Budget Budget Untuk Sampai Rawat Minap Maka Kemarin Di Komisi Sembilan Mengusulkan Untuk Dilakukan Sebuah Undang-Undang Tentang Kesehatan Masyarakat Yang Mengedepankan Puskesmas Untuk Melakukan Preventif Dan Promotif Karena Ini Salah Satu Cara Karena Ini Persoalan Relatif Tidak Berjalan Sama Sekali Berjalan Dua-duanya Berjalan Promotif Tapi Lebih Kepada Kuratif Itu Yang Masalah Jadi Menyelesaikan Persoalan BPJS Ini Tidak Bisa Hanya Kita Melihat Soal Defisit Tapi Ini Jangka Pendek Ini Adalah Bagaimana Menyelesaikan Masalah Defisit Ini Karena Kalau Tidak Rumah Sakit Ini Sekarang Punya Tagihan Yang Sangat Besar BPJS Kalau Ini Tidak Diselesaikan Maka Dihawatirkan Ada Rumah Sakit Nanti Yang Tidak Akan Melayani Pasien BPJS Contoh Salah Satu Di Sulawesi Tengah Itu Rumah Sakit Madani Yang Ada Di Sulawesi Tengah Itu Memiliki Piutan Kepada BPJS 56 Miliar Ini Kalau Tidak Cepat Diselesaikan Maka Terjadi Stagnasi Pelayanan Khusus Jadi Ini Sebetulnya Yang Perlu Kita Bicarakan Bagaimana Secepatnya Nah Kemudian Yang Kedua Untuk Jangka Panjang Apa Disampaikan Tadi Saya Kira Ini Bedah Tentang Persoalan BPJS Yang Sudah Disampaikan Tadi Kita Tidak Akan Menyalahkan Siapapun Tapi Mari Kita Coba Mencari Solusinya BPJS Berbanah Diri Kemudian Pemerintah Pemerintah Juga Mulai Sekarang Bagaimana Anggaran Kesehatan Itu Dinaikkan Supaya Bisa Sama Dengan Pendidikan Katakanlah Upaya Promotif Dan Preventif Tadi Ini Hanya Bisa Dilakukan Kalau Misalnya Anggaran Ini Cukup Nah Masyarak Perlu Kita Tahu Saya Tidak Membela Dokter Tapi Saya Akan Bilang Bahwa Ada Juga Kasus Kalau Ada Kasus Itu Benar Adanya Itu Ada Juga Dokter Yang Mungkin Nakal Tapi Ada Perlu Kita Ketahui Temuan Saya Banyak Dokter Yang Terpaksa Harus Melakukan Karena Nyawanya Terancam Lebih Banyak Pasien Yang Meminta Meminta Kepada Dokter Memaksa Dokter Untuk Dioperasi Misalnya Memaksa Kepal Dokter Di Puskesmas Untuk Dirujuk Seperti Tadi Yang Memaksa Ini Adalah Masyarakat Bukan Dokter Dipaksa Dokter Serba Salah Dirujuk Menyalahi Aturan Tidak Rujuk Kalau dia Mati Maka Dia akan Menjadi Sasaran Jadi Ini Sangat Berpengaruh Dengan Era Keterbukaan Hari ini Dimana Masyarakat Menganggap Pelayanan Kesehatan Hak Dasarnya Dia Maka Dokter Itu Banyak Di rumah Sakit Di Obok Banyak Dokter Itu Dimaki Di rumah Sakit Ini Pengalaman Saya Saya Punya Pengalaman Satu Kali Dokter Itu Dikejar Dengan Parang Jadi Ini Masalah Di rumah Sakit Jadi Ada 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 Mungkin Dokter Melakukan Tapi Kalau Saya Melihat Di Lepang Banyak Yang Terjadi Justru Dokter Dokter Kita Ini Banyak Mengalami Tekanan Masyarakat Mau Dilayani Semaksimal Mungkin Sementara Dokter Ada Kode Etik Itu Harus Di Benar Diberi Tamu Jawab Jangan Cuma Nanti Kampanye Kemudian Mengatakan Pendidikan Gratis Kesehatan Gratis Tapi Setelah Selesai Kampanye Lupa Kesehatan Artinya Disamping Pemerintah Pusat Juga Menyediakan Anggaran Kesehatan Yang Cukup Kemudian Pemerintah Daerah Juga Harus Konsisten Kalau 10% Itu Harus 10% Nah Banyak Mungkin Kalau Kita Kita Semua Oke Banyak Daerah Yang Sudah Memenuhi 10% Tapi Kalau Dihitung Lebih Banyak Gaji Pegawai Nah Ini Juga Kemarin Saya Tanya Sama Pak Menteri Pak Menteri Ini 5% Itu Sudah Termasuk Gaji Pegawai Enggak Termasuk Kalau Sudah Termasuk Gaji Pegawai Kita Belum Sampai Disitu Nah Kalau 5% Itu Diluar Gaji Pegawai Saya Kira Preventif Promotif Akan Kita Lakukan Sehingga Pelayanan Masyarakat Akan Lebih Meningkat Kalau Saya Lihat Pembangunan Sudah Sangat Kecil Puskesmas Kita Yang Tidak Modern Hari Ini Pak Kami Di Morawali Daerah Yang Sangat Jauh Tapi Puskesmas 9 Puskesmas Saya Itu Semua Rawat Minap Gedungnya Semua Bertingkat Alat Kesehatannya Semua Bantuk Coba Begitu Intervensi Kesehatan BPJS Ini Saya Kira Menjadi Tanggungjawab Kita Semua Dan Saya Ingin Menyatakan Pada Kesempatan Ini Bahwa Menaikan Sebagaimana Kami Di Komisi 9 Meminta Pemerintah Khusus Di Kelas 3 Jangan Dinaikan Karena Itulah Tadi Yang Rawan Miskin Kalau Kelas 1 Kelas 2 Silahkan Dinaikan Tapi Kelas 3 Jangan Dinaikan Karena Kelas 3 Ini Benar Benar Orang Orang Yang Tidak Mampu Di Situ Cuma Tidak Memenuhi Kriteria Masuk PBI Tapi Mereka Mungkin Tidak Punya Nasib Yang Baik Untuk Masuk Di Dalam PBI Jadi Kira Kira Ini Jadi Yang 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 Tidak Kalau Ini Harus Naik Boleh Tidak Ada Masalah Karena Yang Di PBI Kan Naik Semua Tetapi Mereka Harus Disubsidi Oleh Pemerintah Sampai Yang Pertama Kita Sekarang Akui Bahwa Terjadi Pelambatan Pertumbuhan Ekonomi Kita Kemudian Defisit Negara Juga Menjadi Besar Saat Ini Nah Dalam Kondisi Seperti Ini Saya Kira Yang Pertama Mari Kita Coba Bantu Rakyat Kita Membantu Orang Yang Susah Itu Dengan Membuat Jaring Pengawaman Sosial Dengan Cara Untuk Kelas Tiga Ini Diharapkan Supaya Pemerintah Mensubsidi Mereka Sambil Lakukan Pembenahan Terhadap Caduk Marutnya Persoalan BPJS Saya Tidak Mungkin Berhenti Dalam Satu Kali Kita Diskusi Seperti Ini Tapi Paling Dalam Waktu Dekat Dengan Biaya Yang Tadi Mana Yang Paling Mungkin Dilakukan Usul Dari Bank Timbul Paling Mungkin Dilakukan Segera Untuk Ya Itu Tadi Agar Pembekakan Tidak Terlalu Signifikan Apakah Preventive Promotif Tadi Ya Jadi Memang Preventive Promotif Memang Agak Harus Dilakukan Segera Walaupun Memang Dampaknya Akan Menengah Kepanjang Tapi Saya Yakin Dengan Preventive Promotif Yang Baik Akan Menurunkan Kuratif Pertama Yang Kedua Memang Kita Harus Memperbaiki Faskes Fasilas Kesehatan Kita Terutama Untuk FKTP Sehingga Benar-benar Bisa Menyelesaikan Di FKTP Fuskes Mas Klinik Dan Sebagainya Nah Jadi Menurut Audit BPK BPKP Tahun 2018 Kemarin Yang Dirilis 2019 Ada 2,5 Triliun Dana Kapitas Itu Yang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Jadi Artinya Di Tengah Persoalan Rujukan Masih Tinggi Kualitasnya Belum Begitu Bagus Dana Yang Ada Nggak Dimanfaatkan Nah Sehingga Memang Berpotensi Terjadinya Korupsi Ini Terjadi Di Ada Dua Ada Di Jawa Timur Dan Di Jawa Barat Yaitu Sudah Memainkan Dana Kapitasi Ini Nah Ini Saya Berharap Supaya Kapitasi Ini Benar-benar Dimanfaatkan Untuk Memenahi Paskes Khususnya Puskes Mas Berikan Kepada Para dokter Perawat Dan sebagainya Juga Dengan Memenahi Puskes Mas Alat Kesehatan Jangan Dimainkan Lagi Nah Itu Yang Poin Kedua Dan Yang Ketiga Menurut Saya Bahwa Kami Mendukung Perpres 75 Kenaikan Ini Cuma Untuk Pasal Tiga Empat Nya Yaitu Kenaikan Untuk Peserta Mandiri Itu Coba Ditingjau Lagi Kalau Kalangan Komisi Sembilan Komisi Sembilan Hanya Memperjuangkan Kelas Tiga Tidak Naik Dari 25 Ke 42 Bo Ya Tolong Juga Untuk Kelas Satu Dan Kelas Dua Itu Juga Diperjuangkan Karena Satu Keluarga Lima Orang Kelas Satu Tadinya Bayar 400 Sekarang Sudah 800 Nah Ini Kan Juga Semakin Besar Artinya Memang Betul Di Kelas Mandiri Ini Ada 4,6 Juta Peserta Kelas Satu 6,8 Peserta Kelas 2 20,8 Peserta Kelas Tiga Artinya Kalau Kelas Satu Dan Kelas Dua Tidak Juga Diperjuangkan Maka Satu Kemungkinan 4,6 Dan 6,8 Ini Turun Kelas Tiga Artinya Potensi Yang Selama Ini Didapat Pendapatan Dari 80 Menjadi Hilang 80 Sekarang Bayar 42 51 Sekarang Bayar 42 Jadi Bukan Semangatnya Untuk Membantu Yang Kelasnya Tinggi Bukan Begitu Ya Supaya Kelas Satu Dan Kelas Dua Tetap Eksis Di Kelas Supaya Pendapatan Itu Dapat Saya Mau Coba Bandingkan Kalaupun Misalnya Tidak Juga Mau Bergerak Tolonglah Masuk Kepada Usulan DGSN DGSN Mengusulkan Kelas Satu Naik Menjadi 120 Tidak 160 Kelas Dua Itu Naik Menjadi 75 Dari 51 Tidak Ke 110 Nah Kelas Tiga Memang Betul Kita Harus Perjuangkan Karena Di Kelas Tiga 20,8 Juta Ini Terisi Banyak Oleh Orang Miskin Betul Bahwa Data 96,8 PBI APBN Ini Kan Itu Adalah Warisan Dari Jamkes Mas Yang Memang Menurut BPKP Ada 27,4 Juta Yang Bermasalah Orang Yang Sudah Meninggal Masih Jadi Peserta PBI Orang Yang Nik Gandak Masih Double Pejabat Juga Banyak Betul Orang Yang Sudah Mampu Nah Sekarang Masalahnya Cleansing Data Yang Dilakukan Oleh Kemensos Itu Kan Masih 1 Agustus Itu Baru Cleansing 5,2 1 Oktober Itu Masih Cleansing 4,6 83 Masih Sekitar 10 Soal Pendataan Berarti Nah Sementara Yang Harus Dicleansing Itu 27 Juta Nah Artinya Memang Masih Ada Sekitar 17 Jutaan Yang Memang Harus Dibenahi Sehingga Orang Orang Kelas 3 Yang Miskin Ini Bisa Masuk Karena Di PBI APBN APBD Ini Kan Ada Kuotanya Kecuali Kalau Pemerintah Bilang 96,8 PBI PBN Saya Naikkan Jadi Ini Nah Ini Bisa Masuk Tapi Memang Akan Ada Inefisiensi Anggaran Nah Ini Tidak Benar Juga Jadi Memang Kemensos Kita Dorong Supaya Segera Menyelesaikan Yang 27,4 Ini Supaya Selesai Nah Kedepan Memang Sebenarnya Gini Saya Mau Katakan Apa Yang Dikatakan Dokter Terawan Ini Terkait Dengan Sesar Dan Sebagainya Ini Memang Harus Diselesaikan Iya Tapi Memang Ini Tidak Akan Signifikan Menurunkan JKN Defisitnya Tetapi Yang Kita Mau Dorong Adalah Gini Kedepan 2020 Ini Dengan Adanya Perpes 75 Saya Sudah Hitung Sebenarnya Pendapatan Itu Bisa Sampai 135 Triliun Dengan Pembiayaan Itu Bisa Sekitar 120 Jadi Ada Selisih Sekitar 14 Triliun Tetapi Itu Surplus Surplus Di 2020 Jika Jika Di 2019 Ini Selesai Jadi 1 Januari 2020 Ketika Ayam Berkokok Sudah Lagi Tidak Lagi Defisit Atau Nol Maka 2020 Surplus Nah Permasalahannya Di 2019 Ini Kan Ada Pemasukan Dari 1 Agustus Sama 1 Oktober Ini Kan Ada Sekitar 14 Sementara Kita Punya Defisit Sampai Akhir Tahun 32 Maka Akan Terjadi Defisit Yang 18 32 Kurang 14 18 18 Triliun Ini Akan Tercarry Over Ke 2020 Nah Kalau tercarry Over Ke 2020 Maka Di 2020 Diperkirakan Akan Ada Defisit Juga Sekitar 4-5 Triliun Nah Sekarang Persoalannya Pemerintah Bisa gak Untuk Menselesaikan 2019 Tanpa Mencarry Over Karena Gini Per 31 Oktober 2019 Sekarang Tapi Tinggal Berapa Minggu Nah 31 Oktober 2019 Kemarin Memang Utang BPJS Ke rumah sakit Yang sudah Jatuh Tempo Itu 25 Sekitar 21,16 Triliun Yang Outstanding Claim Itu Sekitar 1,7 Yang akan Jatuh Tempo 2,7 Jadi Totalnya Sekitar 25 Nah Ini kan Sangat Besar Yang Emang Bener Rumah sakit Dokter Akan Terkendala Beli Alat Kesehatan Beli Obat Dan Sebagainya Nah Inilah Kita Berharap Pemerintah Bisa Meng Cut Supaya Rumah sakit Bisa Lebih Leluasa Lebih Baik Dan Kita Berharap 1 Januari 2020 Ayam Berkokok Depisitnya 0 Supaya Kita Tunggu Dari Menteri Kesehatan Bener Tidak Itu Akan Bisa Menelesaikan 2019 Tidak Defisit Karena Akan Bisa Berimbas Ke 2020 Kita Tunggu Saja Walaupun Tinggal Beberapa Minggu Saja Saja Tidak Tapi Masukan Yang Banyak Tadi Termasuk Mencatatan Dari Soal Kedokteran Dan Sudah Jawabannya Juga Juga Akan Menjadi Salah Satu Yang Bisa Diselesaikan Oleh Pemerintah Dalam Hal Ini Kementerian Kesehatan Terima Kasih Bang Timbul Atas Masukannya Komprehensif Terima Kasih Pak Anwar Dari Komisi 9 DPRRI Dan Dr. Nazar Terima Kasih Waktunya Hadir Di Akhir Pekan Dalam Crosscheck Kami Ucapkan Terima Kasih Untuk Anda Semua Yang Bersama Kami Dan Ucapkan Terima Kasih Kepada Abnormal Coffee Roosters Dan Akhir Pekan Kami Akan Kembali Lagi Pekan Depan Di Hari Minggu Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Selamat Siang Sampai Jumpa